Korupsi yang menggerokoti bangsa kita ini tidak hanya terjadi di lingkup pusat pemerintahan, korupsi juga menjalar di lingkup pemerintah daerah dilakukan oleh bupati dan wali kota. Historia kali ini merunut jejak para bupati dan wali kota di Jawa Timur yang terlibat kasus korupsi sepanjang tahun 2016 sampai 2021. Ada gratifikasi, suap jabatan, hingga fee proyek. Selasa dini hari 30 Agustus 2021, KPK RI melakukan operasi tangkap tangan terhadap bupati Probolinggo, puputan Triana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, mantan bupati Probolinggo 2 periode yang saat itu menjabat anggota di PRRI. Keduanya disangka terlibat kasus suap terkait seleksi pejabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Saat OTT, penyidik KPK mengamankan barang bukti uang tunai 326.500.000 rupiah. Sampai ada 22 orang tersangka dalam kasus ini. Puput diduga menjual jabatan PJ atau pejabat kepala desa dengan mahar 30 juta rupiah. Kamis 2 Juni 2022, Majelis Pengadilan Tipkor Surabaya menjatuhkan fonis 4 tahun penjara kepada puput dan Hasan. Keduanya juga diwajibkan membayar denda 200 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Namun, sembari menjalani hukuman tersebut, puputan Triana Sari dan Hasan Aminuddin masih harus menghadapi persidangan kedua, yaitu perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Puput dan Hasan didakwa menerima gratifikasi senilai 100 miliar rupiah lebih. Sampai Juni 2024, kasus TPPU ini masih disidangkan di Pengadilan Tipkor Surabaya. Jauh sebelum keger kasus Bupati Probolinggo Puput, kasus korupsi lebih dulu menyeret mantan wali kota Probolinggo, H.M. Bukhori. Mantan wali kota Probolinggo periode 2004-2009 dan 2009-2014 itu ditahan Kejaksaan Agung pada Kamis malam 11 Agustus 2016. Bukhori terlilit kasus korupsi dana alokasi khusus pendidikan di masanya menjabat wali kota tahun 2009 yang diduga merugikan keuangan negara Rp1,68 miliar. Dalam kasus ini, Bukhori difonis penjara 2 tahun, denda Rp200 juta, subsidi Rp3 bulan kurungan. Ironisnya, penanganan kasus korupsi mantan wali kota H.M. Bukhori ini juga menyeret Suhada, wakil wali kota Probolinggo yang saat itu masih aktif menjabat. Suhada merupakan wakil wali kota Probolinggo yang berpasangan dengan wali kota Rupmini, istri H.M. Bukhori. Suhada dijerat kasus ini terkait perannya saat masih menjadi rekanan atau kontraktor. Dalam kasus tersebut, Suhada difonis penjara 1 tahun, denda Rp50 juta, subsidi Rp3 bulan kurungan. Namun, Suhada naik banding hingga kasasi. Tetapi di tingkat kasasi, hukumannya menjadi lebih berat yaitu 5 tahun penjara. Sementara, selain kasus DAK pendidikan, Suhada juga disidang dalam perkara korupsi pembangunan Gedung Islamic Center Jili II dengan kerugian negara senilai Rp1,4 miliar. Rabu 25 Oktober 2017, OTT KPK menangkap Bupati Nganju Taufiqur Rahman di sebuah hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sang Bupati diduga menerima suap sebesar Rp209 juta terkait perekrutan dan pengelolaan ASN di Pemkap Nganju tahun 2017. Selain itu, Taufiqur Rahman juga ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi Rp2 miliar dari dua rekanan kontraktor. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan fonis kepada Taufiqur Rahman hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp350 juta. Waktu berjalan, korupsi di Pemkap Nganju ternyata kembali terulang. Senin 10 Mei 2021, KPK RI melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganju Novi Rahman Hidayat. Novi diduga melakukan tindak bidana korupsi terkait jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Nganju. Jaksa menduga Novi menerima gratifikasi total Rp692,9 juta dari kasus tersebut. Majelis Pengadilan Tipikor Surabaya kemudian menjatuhkan fonis 7 tahun penjara kepada Novi Rahman Hidayat. Selain itu, Novi diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsidiar 6 bulan penjara. Sabtu 16 September 2017, Wali Kota Batu Edi Rumpoko ditangkap oleh petugas KPK di rumah dinasnya. KPK juga menangkap Filipus Jab selaku Direktur PT Dahilbana Prima. Edi Rumpoko diduga menerima swab dari Filipus Jab terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan Mebler di Pemkot Batu tahun anggaran 2017, senilai Rp5,26 miliar yang dimenangkan oleh PT Dahilbana Prima. Edi Rumpoko diduga mendapat fee 10% atau Rp500 juta dari nilai proyek tersebut. Selanjutnya, Edi Rumpoko dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda Rp300 juta subsidi dari 3 bulan kurungan. Edi naib banding, kemudian kasasi, tetapi ia malah mendapat hukuman lebih berat, yaitu penjara 5 tahun, 6 bulan. Kasus Edi Rumpoko dikembangkan. Pada saat masih menjalani hukumannya di tahun 2022, Edi Rumpoko kembali diajukan ke persidangan. Edi Rumpoko dinyatakan terbukti menerima suap terkait izin usaha dari perangkat daerah dan pengusaha sampai senilai Rp46,8 miliar. Edi Rumpoko lantas difonis 7 tahun penjara, denda Rp500 juta subsidi dari 3 bulan kurungan, dan denda Rp45,9 miliar subsidi dari 3 tahun penjara atau hartanya di SITA. Kamis 30 November 2023, Edi Rumpoko meninggal dunia. Wali kota Batu periode 2007-2012 dan 2012-2017 itu kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Batu. Namun, pemakaman Edi Rumpoko di Taman Makam Pahlawan Batu disesalkan KPK RI. Senin 8 Oktober 2018, KPK RI melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Malang. Selanjutnya, KPK RI menetapkan status tersangka terhadap Bupati Malang Rendra Krishna. Bupati Malang periode 2010-2015 itu diduga menerima suap terkait penyediaan sarana dinas pendidikan pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp3,45 miliar. Selain itu, Rendra bersama seorang pihak swasta bernama Erik Armando Tala diduga menerima gratifikasi sekitar Rp3,55 miliar. Dalam kasus ini, Rendra Krishna difonis 4 tahun penjara. Selain Pemkap Malang, Pemkot Malang tidak luput dari gerogotan korupsi. Selasa 27 Maret 2018, KPK RI menahan wali kota Malang, Moh Anton. Ia terlibat kasus suap pembahasan APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Anton bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang, Jarod Edi Sulistiono, diduga memberi suap kepada dua pimpinan dan 16 anggota DPRD Kota Malang. Anton dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan denda sebesar 200 juta, subsidir 4 bulan kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Anton selama dua tahun. Jumat 8 Juni 2018, Wali Kota Belitar Muhammad Saman Hudi Anwar menyerahkan diri untuk diperiksa penyidik KPK RI. Ia terlibat kasus suap 1,5 miliar terkait proyek pembangunan gedung SMPN 3 Kota Belitar dengan nilai kontrak 23 miliar. Dalam kasus ini, Saman Hudi menerima suap dari Susilo, kontraktor yang juga pemberi suap pada Bupati Tulungagung Sahri Mulyo. Ironisnya, setelah menjalani empat tahun hukumannya, Muhammad Saman Hudi Anwar ganti terlibat kasus pidana. Ia mendalangi perampokan di rumah dinas Wali Kota Belitar pada 12 Desember 2022. Muhammad Saman Hudi Anwar kemudian dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Selasa 8 November 2016, Wali Kota Madiun Bambang Irianto diperiksa KPK dan ditahan Bambang Irianto terlibat korupsi pembangunan pasar besar Madiun tahun 2009-2012 dan menerima gratifikasi dari SKPD, pengusaha, serta dari honor pegawai. Pada Agustus 2017, Bambang Irianto telah difonis enam tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Rabu 2 Agustus 2017, operasi tangkap tangan atau OTT KPK mengamankan lima orang yang terlibat swap dalam penanganan kasus dana desa yang sedang ditangani kejaksaan negeri Pamekasan. Salah satu yang ditangkap ialah Bupati Pamekasan Ahmad Shafi'i. Dalam kasus ini, Bupati Ahmad Shafi'i difonis penjara 2 tahun 8 bulan. Pada 23 November 2017, KPK RI menetapkan status tersangka kepada wali kota Mojokerto, Mas'ud Yunus. Ia disangka terlibat swap pengalihan anggaran pada dinas PUPR kota Mojokerto tahun 2017. Mas'ud diduga ikut menyuap pimpinan DPR di kota Mojokerto agar menyetujui pengalihan anggaran hibah Poltek Elektronik Negeri Surabaya menjadi anggaran program penataan lingkungan di dinas PUPR kota Mojokerto tahun 2017 senilai 13 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memfonis Mas'ud Yunus hukuman 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidiar kurungan 2 bulan. Selain itu, Mas'ud juga dijatuhi hukuman tambahan yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Lalu pada 27 Agustus 2020, Mas'ud Yunus meninggal dunia dalam tahanan di lapas kelas 1 Surabaya karena terpapar COVID-19. Senin 30 April 2018, Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK RI. Dia diduga menerima suap atas perizinan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto sebesar 2,75 miliar. Dalam kasus ini, Majelis Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan fonis 8 tahun penjara kepada Mustafa Kamal Pasa. Selain itu, Mustafa juga diwajibkan membayar denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Sabtu 3 Februari 2018, KPK RI melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. Nyono Suharli Wihandoko ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkap Jombang. Saat OTT, KPK menyita uang 25 juta rupiah dan 9.500 dolar Amerika Serikat. Nyono diduga menerima suap dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Ina Silestianti. Suap tersebut diberikan Ina agar Bupati menetapkannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Definitif. Lalu menurut KPK, uang suap itu digunakan Nyono untuk ongkos politik saat menjalankan diri sebagai petahanan dalam Pilkada 2018. Dalam kasus ini, Nyono Suharli dihukum 3,5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Kamis 4 Oktober 2018, KPK RI menangkap tangan Wali Kota Pasuruan Setiono. Ia disangka terlibat suap terkait proyek pusat layanan terbadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah. Setiono diduga menerima uang suap 115 juta rupiah dari Muhammad Bakir, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Menurut KPK, diduga sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa Setiono akan mendapatkan jatah 10% dari nilai proyek sebesar 2,2 miliar yang akan dikerjakan oleh Bakir. Proyek itu menggunakan anggaran APBD 2018. Dalam kasus ini, pengadilan TBKOR Surabaya menjatuhkan fonis 6 tahun penjara kepada Setiono. Tetapi di tingkat kasasi, Setiono mendapat korting. Hukumannya menjadi 3,5 tahun penjara. Rabu 18 Agustus 2021, mantan Wakil Bupati Pasuruan di periode 2013-2018, Riang Kulup Prayuda ditahan oleh Kejaksaan Negeri Pasuruan. Ia terjerat kasus korupsi dana bantuan Kementerian Koperasi dan UKM untuk Pusat Koperasi Industri Susu, Sekar Tanjung, Pasuruan senilai 25 miliar rupiah. Dana yang seharusnya diperuntukkan kesejahteraan anggota koperasi itu digunakan untuk memberkaya pengurus dan rekanan. Ada tiga orang terdakwa dalam kasus ini. Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan fonis 4 tahun penjara kepada Riang Kulup Prayuda. Selain itu, Riang Kulup juga diwajibkan mengembalikan uang negara sebesar 3,8 miliar subsidiar 1 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda 200 juta subsidiar 2 bulan penjara. Namun, atas fonis tersebut, pihak Riang Kulup menyatakan banding. Selasa 7 Januari 2020, KPK RI melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ila. Ia disangka menerima suap 600 juta dari kontraktor untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya kemudian menjatuhkan fonis 3 tahun dan denda 200 juta subsidiar 6 bulan penjara serta uang pengganti 250 juta rupiah. Sabtu 9 September 2018, Bupati Tulungagung Sahri Mulyo menyerahkan diri ke KPK RI. Sahri Mulyo beberapa kali menerima suap dari Susilo Prabowo yang merupakan seorang kontraktor. Total uang suapnya mencapai 2,5 miliar rupiah. Pemberian tersebut terkait fee proyek dalam proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya kemudian memfonis Sahri Mulyo dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 700 juta rupiah. Korupsi benar-benar telah menjadi sel kanker ganas yang menggerogoti Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI dalam rilisnya menyebutkan bahwa selama kurun tahun 2004 sampai 2022 telah menindak 22 gubernur dan 148 bupati wali kota yang terlibat korupsi. Sedangkan Indonesia Corruption Watch atau ICW menyatakan bahwa sepanjang tahun 2010 sampai 2018 ada 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum. Variabel pendorong praktik korupsi ada beragam. Dalam kasus korupsi kepala daerah mahalnya ongkos politik pada masa pemilihan kepala daerah atau pilkada menjadi salah satu variabel pendorong perbuatan korupsi. Dengan kata lain praktik manipolitik atau politik uang dalam pilkada menjadi salah satu faktor pendorong kepala daerah yang terpilih untuk mendapatkan penggantinya melalui jalan korupsi. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!